Intro Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengadakan panel para ahli di Genewa, Swiss, pada Rabu 22 Januari 2020. Tujuannya mempertimbangkan apakah virus corona harus masuk dalam kategori darurat Kesehatan Global. Pertemuan tersebut terencana setelah Pejabat Kesehatan Global mengatakan penyakit pernafasan mirip SARS itu berpotensi menular dari orang ke orang. Penyakit yang biasanya menyerang paru-paru ini menjadi viral sejak awal Januari 2020 dan menyebar di wilayah Wuhan, China. Saat itu, setidaknya ada 59 laporan kasus dengan 7 penderita dalam kondisi serius. Bukan hanya di China, virus ini pun menyebar ke wilayah Hong Kong. Otoritas setempat mengatakan sudah ada 30 orang yang dirawat di LS setelah kembali dari Wuhan. Kebanyakan menunjukkan gejala seperti sedang sakit flu. Selain Hong Kong, baru-baru ini pusat pengendalian dari pencegahan penyakit di Amerika Serikat atau Center for Disease Control and Prevention atau CDC menyatakan Pejabat Kesehatan Setempat sudah mengkonfirmasi adanya kasus pertama virus corona misterius di Amerika Serikat yang menewaskan 6 orang. Pejabat Kesehatan juga telah mengkonfirmasi kasus ini ditemukan di Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Apa itu virus corona? Corona virus atau virus corona termasuk ke dalam keluarga besar virus yang biasanya menginfeksi hewan. Namun, lambat laun dapat berevolusi dan menyebar ke manusia. Gejala pertama yang akan terlihat pada manusia yang terimpeksi virus tersebut yaitu demam, batuk, dan sesak nafas yang dapat berkembang menjadi pneumonia. Pejabat Kesehatan Masyarakat menginformasikan ada lebih dari 300 kasus virus corona baru yang diberi label 2019 NCOV di China. Beberapa pasien sakit kritis. Pihak berwenang China mengatakan banyak pasien dengan penyakit itu awalnya melakukan kontak dengan makanan laut yang dijual di pasaran. Pencegahan Virus Corona CDC merekomendasikan orang yang berpergian ke Wuhan, China harus menghindari kontak dengan hewan, pasar hewan, dan orang sakit. Lebih lanjut, CDC menjelaskan untuk pencegahan virus dapat dilakukan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air, menghindari menyentuh mata, hidung, atau mulut, dan menjauhkan diri dari orang sakit. Masyarakat di China mengambil langkah dengan penggunaan masker untuk melindungi diri dari virus itu. Nah, itulah tadi informasi mengenai virus corona dan cara pencegahannya. Jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!